salam selamat pagi bapak ibu saudara saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan selalu beserta kita semua meskipun saat ini kita masih dalam keterbatasan karena kondisi Corona tetapi kita tetap harus semangat dan selalu bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita hingga saat ini sehingga di pagi hari ini Senin tanggal 28 Juni 2021 kita dapat berjumpa kembali melalui renungan satu hati Sapaan Tuhan setiap pagi Bapak ibu saudara saudari dan anak-anak yang terkasih saat ini kita kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan tetapi sebelum kita membaca mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa selamat pagi ya Tuhan kembali saat ini kami hadir menghadap kehadiratmu kami panjatkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari terlebih Tuhan sudah menjaga kami di dalam istirahat kami dan kembali membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat sehingga kami siap dan semangat untuk kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini di pagi ini kami akan membaca mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang merupakan salah satu dasar kekuatan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari buka hati dan pikiran kami ya Tuhan agar kami dapat menerima mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini dengan baik sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kami terlebih kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan ajaran Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk orang lain demikian ya Tuhan doa, permohonan, dan harapan kami ini semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang terkasih tema renungan bulan ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal dan untuk sub tema di pagi hari ini adalah kita adalah kacang ada pun ayat alkitab yang mendasari renungan pagi ini terambil dari ayub 2 ayat 9 sampai dengan yang ke 10 yang akan dibacakan oleh anak kita Derel salah satu jemaat remaja GKJ Codong Catur silakan Mbak Derel untuk membacakan ayat alkitab pagi ini firman Tuhan pagi ini terambil dari ayub 2 ayat 9 sampai 10 yang demikian bunyinya maka berkatalah istrinya kepadanya masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu kutukilah alamu dan matilah tetapi jawab ayub kepadanya engkau berbicara seperti perempuan gila apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya demikianlah firman Tuhan terima kasih Mbak Derel yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini bapak, ibu, saudara, saudari, dan anak-anakku semua dari ayat yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi kita bisa mengetahui bagaimana ayub selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal yang sudah terjadi di dalam kehidupannya bersyukur di dalam keadaan baik-baik itu mudah bagaimana bersyukur dalam keadaan yang buruk kita ini ibarat kacang yang lupa akan kulitnya bisakah kacang tumbuh dan berbuah tanpa kulit di dalam kenyataannya jika kita makan kacang kita pasti akan membuang kulitnya di dalam bacaan kita tahu bahwa ayub dibujuk istrinya untuk mengutuki Allah tetapi bagaimana ayub ayub lebih memilih untuk selalu bersyukur kita tahu selama dalam proses menjadi buah yang layak untuk dimakan kulit kacang selalu melindungi biji kacangnya selama kita hidup dari lahir sampai bisa berbuat ini dan itu dalam hidup ini masih ingatkah kita siapa saja yang telah membesarkan kita siapa yang memberi izin kita dilahirkan siapa yang memberi nafas hidup kita dan siapa yang mengasuh kita oleh karena itu janganlah kita menjadi kacang yang lupa akan kulitnya semua hal baik dan buruk tidak terjadi tanpa Tuhan jikalau manusia hanya menerima yang baik-baik maka ia akan menjadi kacang lupa akan kulitnya memang kadang Tuhan izinkan yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan pencipta kita yang buruk kadang dibagai Tuhan untuk menyatakan kuasanya menolak yang buruk kita tahu bahwa Ayub menyebut istrinya sebagai perempuan gila dan hilang ingatan kita harus bisa menerima kenyataan dan keadaan yang berubah-ubah tanpa menghujat Allah dan berkata-kata kotor Ayub bisa melakukan semua hal itu karena ia seorang yang memilih karakter iman yang baik saleh, jujur, takut akan Allah dan takut berbuat dosa contohlah Ayub maka kita akan bisa menerima yang baik maupun yang buruk dalam kehidupan ini dengan penuh syukur kita harus tetap selalu bersyukur di dalam segala hal yang sudah terjadi di kehidupan ini orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang-orang yang tidak merasakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupannya Amin Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini Ya Tuhan, kembali saat ini kami menghadap kehadiratmu Terima kasih karena di pagi hari ini kami sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Biarlah apa yang kami dengar saat ini dapat menjadi kekuatan iman kami dan mampukan kami agar kami dapat melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kami melalui firman di pagi hari ini kami telah diingatkan kembali agar kami tidak menjadi kacang yang lupakan kulitnya tetapi selalu mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami dalam keadaan susah ataupun senang Ya Tuhan seusai renungan pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami masing-masing kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami sehingga semua pekerjaan apapun yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar Terima kasih Ya Tuhan demikian doa dan pengharapan kami semua ini kami panjatkan hanya berlandaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan pengharapan kami Amin Demikian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan anak-anakku semua renungan pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kiranya kelenungan pagi ini dapat menjadi landasan dan menguatkan iman kita di hari ini sehingga kita dapat menjadi seseorang yang menjadi berkat untuk sesama kita Selamat pagi dan selalu semangat menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya Terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya